Kembali lagi di pusat pemberitaan media suara semesta edisi Rabu 4 Mei 2022 Kali ini media suara semesta mengangkat informasi tentang Tahun menyamar jadi polantas gadungan seorang pria kantongi puluhan SIM dan SDNK Seorang pria bernama Darwin Antonius Sibarani 37 tahun ditangkap personil polsek delitua Lantaran menyamar sebagai polisi dan menipu pengendara jalan Di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Medan Johor Selasa 3 Mei 2022 pagi Kapolsek delitua kompol Deddy Dharma mengatakan Darwin ditangkap Ketika personil mencurigai Darwin yang mengenakan seragam lengkap Polri di lokasi servis HP Kemudian personil memeriksa tas yang dibawa Darwin dan ditemukan belasan SDNK milik pengendara Tak cuma itu saat diperiksa warga si malinggar ini pun tak bisa menunjukkan kartu tanda anggota Polri Saat itu juga pelaku langsung diboyong ke pos lantas polsek delitua Saat diamankan tadi itu dia membawa sebuah tas di mana di dalam tasnya itu ditemukan sebanyak 15 SDNK Kemudian 5 SIM dan KTP Ada 3 dan juga BPKB 1 Katakan konsep delitua kompol Deddy Dharma selasa 3 Mei 2022 siang Dari tangan pelaku polisi menemukan 15 SDNK hasil peningkuan 5 surat izin, pengemudi SIM, 3 kartu tanda penduduk dan sebuah BPKB kendaraan Polisi juga mengamankan sebuah handy tolki atau HT rusak yang dibawa pelaku Kudiduga telah setahun ini menipu pengendara mengatasnamakan anggota Polri Ia pun diduga meminta uang sebanyak ratusan ribu dengan dalih tilang Tini polsek delitua masih mendalami dan mendata pemilik daripada SDNK dan alat bukti lainnya Pelaku sudah dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut Kami akan mendalami sesuai identitas daripada SDNK yang ada Maupun SIM dan KTP yang sudah kita amankan, tutupnya Demikian informasi yang dapatkan sampaikan pada edisi hari ini Untuk dapat dimaklumi kami dan media suara susta mengucapkan terima kasih